Petani peternak sapi susah dan bersedih, pemerintah tutup mata. Pemerintah tidak tutup mata, Mas Wahyu Channel. Saya dokter hewan praktisi mandiri, saya bukan orang pemerintah, saya bukan ASN, saya bukan PNS. Tetapi saya tahu, saya sering dilibatkan oleh teman-teman dinas untuk membahas bagaimana sebaiknya. Mulai dari Kabupaten Banyuwangi belum terdampak, sampai terdampak, sampai program vaksinasi, sampai idul kurban. Apakah sapi kalau sudah vaksin, apa aman 100% dari PMK? Tolong dibalas. Tidak aman 100%, tidak ada yang aman 100% pasca vaksinasi. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pun Anda berada, 21 provinsi dan 235 kabupaten kota sudah terdampak virus PMK pada ternak. Jadi tetap kita akan membahas pertanyaan, konsultasi, dan akan menanggapi keluh kesah peternak. Dan semoga tanggapan kita memberikan tambahan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Siap! Masih dengan pola yang sama, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk, pertanyaan yang kita pilih adalah pertanyaan yang kita anggap mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih banyak. Laskar Ngarit. Yang pertama dari Muhammad Ihsan N. Dok, sapi saya terkena PMK, sudah sekitar 3 minggu, oke, 21 hari. Sudah lebih dari masa inkubasi biru. Sudah tidak mengeluarkan lendir. Dan luka kaki sudah mulai sembuh. Tapi masih belum mau berdiri. Cara mengatasinya bagaimana ya, dok? Laskar Ngarit kita tahu keluhan paling banyak dari proses kesembuhan PMK adalah sudah sembuh, sudah mau makan, sudah makan lahap, sudah tidak ada ingus, sudah tidak ada luka, tetapi sapinya tidak bisa berdiri. Nah, Laskar Ngarit yang harus bisa kita bedakan adalah pertama, apakah tidak bisa berdirinya ini dikarenakan rasa sakit di kaki? Yang kedua, apakah tidak bisa berdirinya ini disebabkan oleh ketidakseimbangan atau imbalance nutrisi? Dimana pada saat sapi itu mengalami kesulitan makan, kebutuhan nutrisi turun, sehingga minus energinya, negatif energinya. Yang ketiga, apakah tidak mau berdiri ini merupakan dampak sekunder? Merupakan dampak dari terlalu lama rebahan, sehingga menyebabkan inervasi pembuluh darah, inervasi syaraf di situ berkurang, atau bahkan mati. Sehingga sudah fatal dan tidak mungkin bisa berdiri lagi. Pas Karnarit. Bila disebabkan oleh rasa sakit, maka harus segera ditanggulangi rasa sakitnya. Bila disebabkan oleh imbalance nutrisi atau negatif, ya nutrisi yang negatif, sehingga terjadi pembongkaran kalsium yang sangat luar biasa, sehingga ambruk, maka perlu dilakukan renutrisi, rekondisi. Jadi kondisinya dinormalkan, energi negatifnya dipositifkan dulu. Tetapi kalau terjadi gangguan syaraf, di situ terjadi kerusakan aliran darah, karena selama ambruk oleh Laskarang Harit tidak pernah dibolak-balik posisi rebahnya, maka ini sudah sulit. Biasanya jaringan sudah nekrosis Laskarang Harit. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, kenapa kok selalu kita sarankan ketika sapi terkena PMK, selain mengobati oleh dokter untuk gejala yang tampak, menggunakan asam sitrat, jeruk, madu, telur, dan lain-lain, menggunakan formalin, asam sitrat, asam borat, kuprisulfat, menggunakan daun sirih, menggunakan cairan infus untuk membersihkan kaki, gusanek, limoksin, untuk menyemprot luka di kaki. Jadi, kenapa kita tetap menyarankan untuk memastikan multivitamin mineral masuk, yang pertama. Yang kedua, membolak-balikkan posisi rebah, karena untuk mencegah terjadinya kematian jaringan dan syaraf. Nutrisi yang masuk, agar kalsium, magnesium, dan lain-lain tetap terpenuhi, sehingga tidak terjadi pembongkaran yang besar-besaran dari tulang panjang yang menyebabkan virus ini, sorry, sapi ini akhirnya tidak bisa bangun, Laskarang Harit. Sedangkan, membolak-balikkan setiap 4-6 jam, jadi digulingkan ke kanan, digulingkan ke kiri, ini untuk memastikan tidak terjadi kematian syaraf, matinya aliran darah, serta kerusakan jaringan di paha. Ini yang kita sarankan. Semoga Mas Muhammad Ikhsan N. berkenan dengan jawaban kami. Oke, pertanyaannya kedua, Nani Novita Sari. Penggunaan citron setiap harinya, jika belum sembuh-sembuh, apa baik di sapinya ya, dok? Tolong direspon, dok. Terima kasih. Nani Novita Sari ini sudah berapa lama? Tidak dijelaskan. Kalau baru 3 hari, ya wajar. Masih masa inkubasi. Kalau sudah lebih dari 8 hari, ini tidak wajar. Karena rata-rata, pasti akan membaik. Artinya, bahwa sekarang kita harus bisa melihat bahwa sifat dari kesembuhan PMK ini adalah self-limiting. Dia akan sembuh dengan sendirinya ketika tubuhnya si sapi ini pulih, ketika tubuhnya si sapi ini nutrisinya cukup, ketika tidak ada infeksi sekunder oleh bakteri, ketika tidak ada stres. Jadi, kalau bisa, keluhan dilepas. Tali keluh dilepas, lalu asam citrat bisa tetap diberikan. Kalau asam citrat tidak mempan pakai jeruk nipis, boleh diberikan pagi-sore. Di antara pagi dan sore, bisa mengoleskan madu. Dan jangan lupa, tetap butuh dibom oleh dokter menggunakan obat injeksi. Laskar ngarit. Jadi, apakah tidak masalah? Kalau asam citratnya tidak masalah digunakan pada sapi yang menjadi masalah, kalau tidak sembuh-sembuh. Seperti itu. Mbak Nani Novita, sehari, siap. Lalu saya akan menanggapi Mas Wahyu Channel. Tiga jam yang lalu berkomentar. Petani peternak sapi susah dan bersedih? Pemerintah tutup mata. Pemerintah tidak tutup mata. Mas Wahyu Channel. Saya dokter hewan praktisi mandiri. Saya bukan orang pemerintah. Saya bukan ASN. Saya bukan PNS. Tetapi saya tahu, saya sering dilibatkan oleh teman-teman dinas untuk membahas bagaimana sebaiknya. Mulai dari Kabupaten Banyuwangi belum terdampak, sampai terdampak, sampai program vaksinasi, sampai idul kurban. Dinas atau teman-teman pemerintahan sudah berpikir keras. Sehingga yang dilakukan adalah pendataan, vaksinasi, dan sampai mengawal sampai di idul adha. Yang menjadi masalah adalah, bayangkan, misalkan kita lihat konteks Banyuwangi. Ada 25 kecamatan. Dalam satu kecamatan ada beberapa desa. Dalam beberapa desa ada beberapa dusun. Artinya dalam satu kabupaten ada beberapa dusun, dan ada berapa ratus ribu populasi sapi. Sedangkan dokter hewan dan tenaga medis tidak lebih dari 200. Tenaga kita pasti terbatas. Jadi tidak sama sekali tidak menutup mata. Begitu ada kasus di Gersik, saya hari itu langsung dapat surat, bahwa terjadi wabah di Gersik, Sidoarjo, Mojokerto, dan mana lagi satunya? Saya lupa. Jadi langsung tindakan langsung, langsung ada. Tetapi yang menjadi masalah adalah, medan, jarak, populasi, keberadaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, masing-masing daerah itu berbeda. Ada yang menulis di kolom komentar, Alhamdulillah dok, di tempat saya sudah separuh divaksin. Alhamdulillah dok, sudah divaksin. Dok, di tempat saya belum. Termasuk Mas Wahyu, mungkin di tempat yang pemerintahnya kurang masuk ke pelosok atau tidak mengakses ke tempatnya Mas Wahyu. Jadi mari kita berhenti menyalahkan, karena yang saya tahu, saya bukan orang ASN ya, saya mandiri, tapi yang saya tahu, pemerintah sudah turun tangan terkait hasil di lapangan, itu sangat dinamis dan tergantung konteks di lapangan. Laskarang Arief. Siap? Lalu, saya akan menanggapi tentang Mas Albertus Bima. Di video saya yang memeriksa sapi ya, masnya pakai masker atau sarung tangan siapa tahu bermutasi ke manusia. Betul, terima kasih. Sarannya terima kasih. Jadi saat itu kami memang tidak membawa glove, jadi kita melakukan pemeriksaan dan ternyata di video itu bukan PMK, hanya bovine ephemeral fever saja atau demam tiga hari. Yang kebetulan memang gejalanya sangat mirip dengan PMK. Tapi terima kasih masukannya Mas Albertus Bima bahwa kita memang harus menjaga untuk menggunakan APD, menggunakan glove ketika kita mengakses pasien. Selain melindungi diri kita, meskipun PMK ini tidak zoonosis, PMK ini tidak menular ke manusia, tetapi kita tetap harus pakai APD, pakai glove untuk mencegah setelah penanganan kita buang, kita bisa berpindah ke tempat lain dengan tidak menjadi agen penularan. Terima kasih Mas Albertus Bima sarang dan masukannya. Siap? Untuk Laskar Ngarit yang bertanya tentang LSD, akan kita bahas di satu video khusus bagaimana, apa penyebabnya, patogenesisnya, bagaimana pola kesembuhannya dan cara menyembuhkannya, seperti apa, akan kita bahas di lain video. Dari Sotik Kur, bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apakah sapi kalau sudah vaksin apa aman 100% dari PMK? Tolong dibalas. Tidak aman 100%, tidak ada yang aman 100% pasca vaksinasi, tetapi setidaknya vaksinasi meningkatkan antibody, sehingga sapi tidak rentan, lebih tidak rentan terinfeksi PMK. Yang kedua, seandainya terinfeksi PMK, gejala yang muncul tidak terlalu berat, sehingga akan lebih cepat sembuh Laskarang Arit. Oke, pertanyaan yang lain, saya akan menanggapi Fimba Ari, di tempat saya tidak diadakan kurban dok, soalnya kasus PMK yang melonjak membuat pembeli enggan membeli sapi atau kambing untuk dikurbankan. Siap, semoga PMK segera selesai, dan peternak kembali semangat, peternak kembali bergairah, dan produksi lagi, sapi perannya produksi susu meningkat, sapi potongnya ADG-nya bagus, dan sapi breeding, yang sapi peranakan, bisa produksi pedet setahun sekali, Laskarang Arit. Siap, itu saja Laskarang Arit, akan tetap kita tanggapi, akan tetap kita balas, dan satu hal, saya tidak mengklaim bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah yang paling benar, sama sekali tidak, tetapi saya hanya akan menyampaikan apa yang saya baca, apa yang saya ketahui, dan apa yang saya lakukan, dan dilakukan oleh teman-teman saya di lapangan. Semoga bermanfaat. Lemah telas, Gusti Allah Simbales, jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laskarang Arit beras-beras, harus tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.